Perkenalkan, saya dengan Richard dari Indorex Expo. Untuk meresponi dampak negatif wabah COVID-19 yang berdampak besar untuk perekonomian Indonesia, kami Indorex Expo sedang mendevelop sebuah platform terbaru, yaitu ExpoDigi. Apa itu ExpoDigi? ExpoDigi adalah pameran virtual dan online pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang akan kita adakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2020 ini. ExpoDigi kali ini kita akan mengangkat tema food, yaitu Jakarta Food ExpoDigi 2020. Seperti apa sih konsep ExpoDigi Jakarta Food ExpoDigi 2020 ini? Semua kita akan menggunakan platform online 100% digital online. Jadi setiap exhibitor dan visitor bisa mengaksesnya dari manapun Bapak-Ibu berada, baik dari rumah maupun dari kantor, dengan tetap mendapatkan benefit dalam sebuah pameran yang konvensional. Bedanya kali ini memang kita tidak datang ke dalam sebuah hall pameran, tapi cukup mengakses lewat HP, tablet maupun PC. Oke, dari ExpoDigi ini tujuannya adalah kita ingin tetap menjaga eksistensi perusahaan, baik itu supplier-supplier di bidang industri food, untuk dapat bisa bertemu atau mendapatkan customer-customer baru di tengah masa pandemi seperti ini. Dan juga tetap bisa memberikan informasi mengenai layanan dan jasa atau produk yang dijual atau ditawarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mempersembahkan ExpoDigi Jakarta Food ExpoDigi 2020, yang akan diadakan pada tanggal 22 sampai tanggal 24 September 2020. Berikut adalah mekanisme untuk mendaftar sebagai exhibitor. Jadi exhibitor itu akan terlebih dahulu mendaftar mengisi aplikasi form seperti yang terlampir ini. Nanti setelah mengisi aplikasi form, tim kita akan memfollow up. Jadi Bapak Ibu exhibitor hanya mempersiapkan foto produk, company profile yang dikirimkan kepada organizer. Setelah itu kami akan memasukkan ke dalam platform, platform ExpoDigi. Di dalam platform tersebut, ini seperti dunia real, seperti kita masuk dalam sebuah hall pameran, tapi di dunia digital, virtual. Di dalam platform ini, begitu diklik, nanti akan tampil foyernya Exhibition Hall, Bapak Ibu Saudara. Nanti ada terdapat registration counter, ada terdapat info rules and regulation, ada VIP lounge, nanti bahkan ada seminar room, ada workshop room, ada demo stage, semuanya akan tetap ada. Bedanya nanti kita akan melakukan ini secara virtual, live dan online. Setelah exhibitor mendaftar dan memberikan data kepada kami, kami akan posting data tersebut di dalam platform tersebut, di mana nanti akan bisa diakses lebih dari 25 ribu pengunjung wilayah Jabodetabek. Dan memang tidak meletup kemungkinan orang di luar wilayah Jabodetabek juga bisa mengakses platform tersebut. Ya, platform ini akan dibuka secara online dan live, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu 22 sampai dengan 24 September 2020. Keuntungan apa saja yang dapat Bapak Ibu miliki pada mengikuti platform ExpoDG ini adalah, seperti pameran sedia kalanya, cuman bedanya, budgetnya keluar sangat sedikit. Kita mengutamakan cost efficiency. Kami sangat mengerti bahwa banyak sekali perusahaan yang mengalami dampak dari pandemi ini. Contoh, mereka harus mengurangi karyawan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah tutup sama sekali. Jadi kami mencoba untuk memikirkan dan membantu untuk perusahaan-perusahaan khususnya di bidang food industry untuk tetap survive, bahkan mendapatkan customer-customer baru. Nah, pada kesempatan ini memang sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa mengadakan pameran secara konvensional untuk di dalam support IDPRJ atau JCC. Karena tahun ini ya sudah jelas kita belum bisa mendapatkan izin untuk bisa mengadakan pameran. Namun bagaimana caranya untuk kita bisa tetap eksis dalam industri pameran, kita bikin virtual expo ini. Kita berharap selama 3 hari pameran ini, Bapak Ibu bisa mempresentasikan semua produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki dan tawarkan kepada customer-customer baru. Seperti ketahui di tengah pandemi ini, Bapak Ibu, banyak sekali industri, khususnya home industry di bidang food and beverage, kuliner, itu bertebaran di mana-mana. Mereka berusaha untuk survive. Banyak orang yang di PHK, mereka membuka usaha baru. Usaha barunya pasti berhubungan kebanyakan dengan kuliner, Bapak Ibu. Nah, mereka kebanyakan itu tidak tahu supplier kuliner itu siapa saja. Mungkin kita yang biasa datang ke industri pameran, kita sudah tahu supplier packaging siapa, supplier bakery ingredients, food ingredients, supplier apapun kita bisa tahu. Tapi banyak di luar sana yang tidak tahu harus menghubungi siapa. Jadi makanya di platform ini kita akan mempertemukan antara supplier food dengan potential buyers. Dalam selama 3 hari ini secara live. Dengan ekspektasi lewat platform ini turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang kita sadari pada saat ini kita sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan selain itu Bapak Ibu, kita juga akan ada demo, demo stage. Nanti exhibitor, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan demo produk di dalam virtual expo ini. Nanti bentuknya virtual expo ini akan membentuk link. Begitu di klik akan masuk ke exhibition hall. Nanti ada denahnya juga, denah pameran seperti ini. Begitu di klik, denah tersebut nanti akan langsung masuk ke bootnya sesuai yang di klik. Misalnya ke boot PTA. Nah, nanti akan masuk ke landing page PTA. Begitu dilihat nanti di PTA itu ada company profile, ada informasi produk, bahkan bisa langsung live melalui zoom dengan person in charge dari perusahaan tersebut. Jadi potential buyers bisa langsung berinteraksi dengan exhibitor. Demikian juga sebaliknya exhibitor dengan visitor. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh, ini adalah platform kita. Jakarta Food Expo Digi 2020, 22-24 September 2020. Yang ini adalah platform seperti ini Bapak Ibu. Pertama-tama, pengunjung harus mendaftar register online. Ketika di klik register, akan tampil data. Mereka harus isi data lengkap, nama, nama perusahaan, email, ID zoom, nomor handphone, dan semuanya. Jabatan, ada lengkap di sini. Setelah itu mereka submit, baru mereka bisa masuk ke dalam platform Expo Digi. Masuknya akan seperti ini. Welcome to Virtual Exhibition Hall, Jakarta Food Expo Digi 2020. Ini adalah tampilan pertamanya. Nanti begitu di entry, di klik entry, akan masuk ke foyernya pameran. Ya, foyernya pameran. Nanti akan ada, di sini ada registrasi counter, ada VIP launch, ada rules and regulations, informasi pameran. Bahkan ada pintu masuk untuk masuk ke Exhibition Hall. Exhibiting Hall. Nah, ini semua bisa di klik, Bapak Ibu Saudara. Begitu di klik, contoh ada registration counter, itu di klik. Nanti akan masuk ke registration online. Untuk bisa sebelum masuk ke Exhibition Hall, visiter harus melakukan registrasi secara online. Baru mereka bisa mengklik tombol Exhibition Hall, seperti ini. Apabila Exhibition Hall sudah di klik, mereka akan masuk ke sebuah denah pameran, seperti ini Bapak Ibu. Denah pameran ini, seperti kita halayat pameran biasa. Nah, booth-nya ini masing-masing, nama perusahaan bisa di klik. Ya, ketika di klik, nama perusahaan tersebut, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke landing page booth-nya perusahaan tersebut. Contoh seperti ini. Ya, ini adalah contoh booth-nya dari salah satu perusahaan, ya, di mana ada informasi mengenai demo produk, mengenai informasi mengenai perusahaan, tinggal di klik semua. Ya, bahkan di sini ada contact information bisa langsung live meeting, itu bisa di klik di situ. Jadi, bisa langsung berinteraksi secara online dan real time, di booth yang sama. Selain itu juga, kita akan memudahkan para visitor untuk bisa melihat siapa saja yang ikut selain lewat denah, lewat index, Bapak Ibu. Ya, di sini ada bakery confectionery, ada food and hospitality, ada software, food ingredients, health foods, ada packaging. Ini semua link-nya bisa di klik. Contoh, jika kita klik di bakery and confectionery, maka begitu di klik akan keluar list perusahaan yang berhubungan dengan supplier industri bakery and confectionery. Di sini terdapat beberapa perusahaan, dan perusahaan itu bisa di klik. Ya, di klik namanya, nomor booth-nya, begitu di klik akan mengarah langsung ke landing page booth-nya perusahaan tersebut. Ya, ini ada gambar booth-nya, nanti bisa di klik semua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali informasi di dalam booth tersebut. Oke, di sini ada jadwal demo, apa semua. Jadi, semua yang ada di pameran konvensional akan ada, akan kita tampilkan di dalam virtual expo ini. Ya, saya berharap lewat pameran virtual expo ini, kita boleh sama-sama tetap ada, kita boleh sama-sama berkembang. Ya, kita dalam tengah kesulitan ini, kita masih bisa berinteraksi dan berjualan. Ya, kita bisa menginformasi produk dan jasa kita. Seperti itu. Tentunya pasti ada pertanyaan, dari manakah atau bagaimana caranya kita mendapatkan potensial visitors. Salah satunya adalah kita akan mengirimkan ke seluruh database food industry kita yang ada di wilayah Jabodetabek. Itu ada sekitar 35 ribu database. Baik itu terdiri dari hotel, restoran, cafe, catering, UMKM. Semua akan menerima undangan kita lewat email maupun WhatsApp. Selain itu, kita juga akan beriklan di Facebook dan Instagram. Ya, di mana kita akan beriklan satu bulan sebelum tanggal pameran berlangsung. Dengan menargetkan potensial visitors untuk mereka bisa registrasi secara online. Ya, ketika mereka registrasi secara online, kita mendapatkan database mereka. Lengkap ada nomor telepon, email, nomor HP, bahkan sampai dengan ID Zoom-nya mereka. Kita sudah punya semua. Baru nanti kita akan kirimkan link untuk masuk ke platform Expodigi tersebut. Harapan saya melalui platform Expodigi ini, kita boleh sama-sama maju, kita boleh sama-sama bangkit di tengah-tengah keterburukan kita ini. Dan berharap lewat Expodigi ini, perekonomian kita boleh kembali berputar. Dan tentunya, yang tadinya kita perusahaan masing-masing sedang dalam survival mode. Di dalam survival mode itu, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa tetap bertahan maupun bahkan bisa meningkatkan omset. Maupun penjualan kita. Dengan Expodigi ini, saya berharap semua boleh mendapatkan keuntungan atau benefit yang real, yang nyata. Demikian dari saya, saya dengan Richard, dari PT Indoris Expo, mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di Expodigi 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.